Intro Yo yo yo, what's up pak deh Oke, kali ini kita bahas alur cerita film yang berjudul Bloodsport You Film ini berasal dari kisah nyata loh Yang nyeritain tentang seorang ahli bela diri yang juga anggota militer bernama Frank Dox Nah, sebagai ahli bela diri, Doi pengen jadi orang nomor satu di bela diri itu pak deh Makanya Doi pergi ke Cina buat bertarung sama orang nomor satu di sana Cus, langsung aja kita tonton videonya Film ini diawali sama adegan lokasi seni bela diri di Cina dan petarung-petarung yang lagi latihan Begitu juga sama si Frank, Doi juga latihan tuh guys Tapi latihannya diganggu sama seorang yang ngomong kalau Frank dicari sama kolonel soal Doi yang mau pergi ke Hongkong Ngomongnya sih mau mandi dulu, tapi ternyata Frank justru ngilang pak deh Otomatis bikin geger militer dan langsung jadi buronan Sir? Excuse me, but Colonel Cook would like to see you before you leave on furlough Tell him I'll be right there After I dig a- Ternyata Frank pergi ke rumah pelatihnya pak deh Di sana Doi nostalgia tentang pertama kali ketemu pelatihnya yang bernama Shidoshi dan diajari seni bela diri Jadi ceritanya waktu jaman muda, jaman masih badung Frank sama temen-temennya masuk ke rumah Shidoshi itu berniat mau nyolong katana Apasnya si Frank lah yang kepergok Alhasil nyaris aja dihukum pak deh Tapi ternyata si Shidoshi justru ngeliat bakat bertarung di diri Frank What's the matter? You chicken? Shit, coming back, let's get out of here That's enough, Shingo Go to your studies You cannot get katana sword by stealing Flinch You have fighting spirit Sejak saat itu Frank dan juga anaknya Shidoshi latihan bareng Setelah itu Shidoshi yang turun tangan ngelatih Frank sendirian Sampai akhirnya Frank berhasil dapet katana dari Shidoshi Dan waktu si Frank datang hari itu Ternyata Shidoshi lagi sakit keras nih pak deh Di situ Frank ngomong Kalau mau pergi ke Hongkong dan bertarung di komite Di perjalanan menuju Hongkong Frank ketemu sama bedugal yang bernama Ray Jackson nih Akhirnya si Frank dan Jackson ini justru jadi bestie yang sefrekuensi banget Di sisi lain polisi nyariin si Frank karena hitungannya doi ini desersi alias kabur dari militer Sementara itu di Hongkong Frank dan Jackson ditemenin sama seseorang yang bernama Lin Nah si Lin ini yang nantinya ngenalin mereka ke orang-orang yang gabung dalam komite Di sana Frank ditantang buat mecahin batu bata Seorang pelatih minta satu batu bata paling bawah yang pecah Gokilnya si Frank bisa ngelakuin itu pak deh Okay guys We can step onto the runway and not get killed You don't look like Tanaka Shidoshi Tanaka Train me Then show us the dimak What the hell is a dimak Death touch Big Choose a brig What about this one Hal itu bikin raja di komite agak kesel ya Nih kata-kata nyilekit banget Polisi-polisi masih terus nyariin si Frank Sampai ke ujung dunia kayaknya tetep bakal di uber ini mah Sedangkan di sekitar arena pertarungan komite Seorang wartawan cantik yang bernama Janice Kent Digangguin sama jamet-jamet nakal nih Untung aja Frank dan Jackson dateng dan nyelamatin Janice Sambil pedekatnya tipis-tipis Setelah itu Frank langsung siap-siap latihan buat pertarungan pertamanya Setelah itu Frank langsung siap-siap latihan buat pertarungan pertamanya Di komite Baga yang mendebarkan itu akhirnya dimulai pak dek Para pertarung satu persatu diadu dengan sadisnya Sepasti Jackson gak kalah juga masuk ke arena You can almost smell the adrenalin in this place, can't ya? Yeah Welcome, warriors of the world, the black dragon society Watch this Frank, I'm gonna show you how it's done, buddy Monster nomor satu yang sangat ditakuti di komite juga masuk dalam pertarungan ini Semua pertarung yang menghadapi monster pembunuh satu ini pasti kalah dengan sadis Doi juga jadi juara yang punya rekor paling mengerikan Namanya Chong Li Giliran Frank yang masuk ke arena Petarung-petarung lain terus berlaga buat nyari siapa yang terkuat disana Sementara itu, polisi yang nguber si Frank akhirnya nemuin titik terang Tapi baru aja mau ditangkep, si Frank langsung kabur dengan gaya coolnya Hey Dukes, you know why we're here The government has invested a lot of time and money in you I'll be in the airport in two days Excuse me Malam harinya, Frank pergi dinner sama si cantik wartawan Dan kayak budaya western pada umumnya pak deh Mereka bareng-bareng sampe pagi hari Dan waktu si Frank pergi ke arena komite, doi kaget Karena tiba-tiba ada Janice yang lagi nyamar buat nyari berita Malam itu pertarungan lebih sadis dari sebelumnya Satu persatu, petarung masuk ke arena dan siap membantai Lagi-lagi, Chong Li tampil mengerikan dengan matahin tulang lawannya Sementara itu, Frank harus dua lawan petarung tangil yang banyak gaya ini pak deh Tapi ujung-ujungnya si tangil gak berkutik Duel tetap terus berlanjut dan makin panas Calon-calon juara juga makin mengerucut dan kelihatan siapa aja yang jagoan Dan sampailah giliran si monster pembunuh Chong Li duel lawan Jackson Beneran kejam gak ada ampun deh pokoknya Si Jackson dihajar habis-habisan dan diambil tanda pengenalnya Kali ini Chong Li bahkan berani ngancem Frank Sedangkan Jackson harus dirawat di rumah Sama sakit karena cederanya Dengan setia, si Frank nungguin besinya itu Dan juga janji bakal balas dendam meskipun harus gelut sama Janis Karena khawatir, si Janis akhirnya lapor polisi dan meminta buat tangkep aja si Frank Di sisi lain si Frank lagi galau berat Doi gelisah mau balas dendam sekaligus kalut pikirannya Sampai butuh semedi di tempat yang tinggi Di perjalanan ke arena komite, Frank dihadang sama polisi yang mau nangkap Untung aja Doi bisa lolos dengan nego janji bakal balik ke Amerika besok Jadinya Frank bisa datang ke arena buat waktu Akhirnya Janis dan polisi yang tadi menghadangnya juga malah ikutan nonton duel terakhir si Frank Pertama, Frank duel dulu nih sama si Jules Kipli berjalanan merah ini Selanjutnya Chong Li yang maju ke arena menghadapi lawannya Kali ini Chong Li lagi-lagi ngebunuh lawan dengan tangannya sendiri Dan akhirnya Frank versus Chong Li segera digelar Pak D Duel yang ditunggu-tunggu sejuta umat Eits, tapi tunggu Sebelum duel dimulai ada yang gak bener nih Chong Li bawa sesuatu tuh diselipin di celananya Di atas arena dua jagoan itu akhirnya saling hadapan Pak D Awal yang bagus buat Frank nih Bahkan si Chong Li sampai jatuh beberapa kali You break my record Now I break you Chanai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!